Aplikasi pelaporan Bapok Ting ini awalnya muncul pada saat kita mengikuti Diklap Timpat pada tahun 2018. Bagi Linus kita bisa dapat data perkembangan harga yang lebih up-to-date, data hari ini kita perolah hari ini, seperti itu. Tujuannya untuk semua kabupaten dan kota, tetapi kan kita bisa tahu juga bahwa pelaporan ini menggunakan internet. Ya mungkin ada beberapa kabupaten yang internetnya mungkin kurang bagus untuk melakukan itu, pelaporan itu. Dan kita memang ada beberapa kabupaten yang memang datanya kosong itu, seperti Arfag, Tambraw, Maibrat, itu yang mungkin ada kendala di jaringan itu. Sudah ada perkembangan, kita bisa dapat laporan up-to-date tiap hari. 12 kabupaten dan satu kota. Data ini petugas-petugas Bapok Kabupaten dan Kota yang meng-input. Jadi kita di sini kurang memonitor, oh kabupaten ini sudah melapor, kabupaten ini sudah melapor. Mereka bisa melapor lewat handphone, bisa lewat laptop juga sebagai admin. Kalau pemanfaatannya ya ada untuk publik, ada untuk kita admin sendiri. Jadi ya untuk admin ya paling kita mengkontrol pelaporannya, kalau tampilan publik ya langsung dia melihat tampilan harga pada hari itu. Seperti itu. Ini pelaporannya dari petugas Kabupaten Kota. Jadi laporan yang baru masuk pertanggal 14 September 2021 dari Kabupaten Manukwari, Kabupaten Fakfak. Nanti di sini, setelah semua masuk, nanti ada harga ratasannya dari petugas Kabupaten. Terima kasih telah menonton!